Oke, pembahasan akan lebih mengkerucut mengenai dua hal, yaitu tentang lagi susahnya dapat kerjaan di East Coast, dan lebih susah juga untuk nyari pekerjaan FIFO untuk First Year WHV. Kagaimana selengkapnya pembahasan? Kita bahas bareng-bareng. Gue alih pembahasan dengan kita harus sadarin bahwa ketika sebelum COVID, saat COVID dan post-COVID, itu keadaan berubah banget di Australia. Jadi banyak video-video yang udah ada di internet, di YouTube, yang gue yakin lo pada udah akses mengenai FIFO dan juga mengenai WHV tentang kerjaan-kerjaan yang ada di Australia ini, 2021, 2022, dan itu teman-teman, ya, salah satunya itu gue, kita datang itu sebelum pandemi, ya, sebelum pandemi, dan kondisi saat itu berbeda banget, ya. Oleh karena itu, somehow, kita, sorry, maksudnya kami-kami ini yang udah duluan datang di Australia, yang mengalami proses pandemi COVID itu, beda banget apa yang kami alamin, apa yang kami rasakan dari pi plus minusnya juga, segala macem, ya, dengan yang sekarang. Bahkan di awal 2030 pun itu berbeda. Kayak gimana perbedaannya? Ya ini, mengenai bagaimana saat ini teman-teman WHV di East Coast, itu kemarin kan gue ke Brisbane ke Gold Coast dan gue ketemu teman-teman gue, dia itu lumayan beruntung, dia baru 2 bulan atau 3 bulan di Brisbane dan dia udah dapet kerjaan, tapi dia cerita ke gue bagaimana teman-teman di sana bahkan somehow kayak jual diri di komunitas online untuk cari kerjaan. Persaingannya juga susah, banyak juga orang-orang yang ngeliat, apakah kamu ada transport atau nggak? Transportasi juga sangat-sangat menjadi faktor penting juga, karena jauh dari tempat tinggal, tempat tinggal juga nggak murah, kemudian, ya, namanya big cities ya, sehingga itu beda banget, dan juga kuota WHV di Indonesia itu ditambahin ya, jadi 4 ribu kalau nggak salah, dan itu 2 term kan, 2 ribu opening, kayak misalnya ada 2 term atau 3 term, dan itu totalnya 4 ribu. Jadi, apa yang terjadi di Australia saat ini, bigger picture-nya, kalau misalnya kalian harus tahu ya, ekonominya lagi agak stagnan, ekonomi Australia itu stagnan itu somehow secara garis besarnya ya, kayak lagi nggak terlalu seperti setahun yang lalu ya, after covid yang sangat-sangat boom banget, dan di situ momen yang gue yakin tuh anak-anak WHV yang udah nyampe di Australia, ngerasain banget gitu, kerjaan gampang, bagaimana, kayaknya enak banget gitu kan, apalagi di Perjugaan, kayak small cities, kayak Adelaide ataupun di Darwin, gue yakin kerjaan itu melimpah ya, cuman kayak big-big cities, sedikit nggak seramai, cuman saat itu lagi-lagi bagus, cuman di saat ini berbeda banget gitu. Jadi, Australia ini negara itu fluktuatif banget, apa yang terjadi 6 bulan itu bisa banyak banget perubahan, dari kebijakan visa, kemudian dari kebijakan ekonomi juga, finansialnya, sehingga ini yang mau gue bahas ya, apakah worth it gitu, kalau sekarang kalian mau apply WHV? Kita lihat dari datanya aja gitu kan, dari faktor realita, dan ini yang gue mau kasihkan faktor realita-nya, apa sih yang lagi ada di Australia? Ya, yang pasti yang logikanya adalah, big cities kayak Melbourne, Sydney, atau Brisbane, udah pasti susah gitu loh, itu salah satu-satunya kenapa gue waktu 2020 tuh gue datangnya ke Perj gitu loh. Tapi lagi-lagi di tahun 2020, itu Brisbane, Melbourne, Sydney, mungkin memang udah padat, cuman nggak separah saat ini. Gue banyak cross-check sama teman-teman gue juga yang di Sydney, juga bilang susah banget di sini sekarang teman-teman WHV untuk nyari kerjaan gitu loh. Jadinya, apakah worth it atau nggak gitu loh, untuk dari strategi, jangan ke big cities gitu loh. Jadi, fokuskan kalau misalnya mau ke WHV, udah pasti kan kita nyari oportunitas ya, untuk kayak bagaimana have fun-nya itu pasti bonus ya, cuman kalau misalnya prioritasnya untuk settle down dulu, bagaimana untuk langsung dapat kerjaan, nyari payslip 88 days yang untuk second year, kemudian third year, apakah farm, nanti akan berhubungan dengan FIFO ya. Nah, itu diutamakan dulu gitu loh, sehingga kalau strateginya pas, kalian somehow akan lebih avoiding hal-hal yang akan menyusahkan kalian gitu. Sampai di big cities, kemudian ternyata struggle, udah spend money, kemudian harus pindah ke tempat yang lain, another expand, income-nya belum ada, belum lagi banyak teman-teman yang sering share-share kena zong lah, kena ditipu lah, kena scam lah, karena ternyata desperate nyari kerjaan, desperate nyari farm, somehow semuanya itu menjadi kacau balau, dan itu sebenarnya bisa kalian hindarin dengan misalnya langsung ke daerah-daerah yang nggak usah big cities gitu loh, kayak di Perth, Adelaide, ataupun di Darwin. Karena ini tiga tempat yang somehow menurut gue masih optimis ya, masih jauh lebih mudah untuk nyari kerjaan yang buat settle dulu gitu loh. Nah, itu untuk yang strategi bagaimana, apakah worth it atau nggak WHV ya, kalau untuk di awal-awal gitu. Nah, sekarang berhubungan dengan FIFO. Nah, pasti lo padahal juga tau, FIFO itu bisa eligible untuk kalian payslip buat second year, atau pun third year, asalkan di hospitality ya, kayak di kitchen hand, housekeeping, gak mudah main saat cleaning, dan segala macem ya. Pokoknya di hospitality. Tapi, ya ini garis besar banget. Dari bulan Juni atau Juli itu ternyata udah sangat-sangat susah. Bahkan, ada satu company yang nggak harus gue kasih tau, itu mereka udah bener-bener somehow membuat policy untuk WHV, siapapun itu yang mau apply itu udah langsung di-block gitu loh. Realitanya lagi susah banget untuk nyari FIFO gitu. Bahkan, orang udah bilang udah pupus harapan gitu, karena salah satu alasan juga mempersulit, yaitu butuh driving license. Driving license-nya bukan international, tapi yang WA. WA itu yang Western Australia, yang Australian Driving License. Dan untuk kita, sebagai Indonesia yang bad driving country, prosesnya itu lebih lama, lebih susah, lebih ribet. Next time, dan ya, lagi-lagi. Kalau kalian belum dapet WA Driving License, belum tentu juga bakal langsung dapet kerjaannya gitu loh. Dan ketika dapet kerjaannya, nanti ada posisinya juga casual atau full-timer. Jadi, dari FIFO ini, salah satunya itu adalah over supply. Orang yang apply udah kebanyakan ya. Backpackers nggak cuma Indonesia. Backpackers itu dari semua negara. Yang mereka juga mau mining gitu loh. Dan kerjaan mereka ya, mining, tiga bulan kerja, tetetat, yang orang-orang backpacker yang maunya jalan-jalan ya. Habis itu cabut dari negara Australia, duitnya di buat traveling. Dan itu kadang-kadang mereka kesel ya. Kenapa? Karena mereka nggak dapat long term people gitu Yang memang dari dua sisi mereka ada poinnya juga Orang-orang yang di company tersebut butuh yang long term Sehingga orang-orang yang saat ini bekerja di Vivo Lebih diutamakan yang local people, yang Australian Dan itu menjadi momok juga ya Tapi lagi-lagi ya bagaimana keadaan ekonomi yang gue bilang di awal Australia ini negaranya fluctuatif Mereka itu kayak selalu belajar apa yang terjadi di lapangan Sehingga mereka selalu learn, 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 improve Bagaimana menangkal, apa yang jadi after effect, selalu after effect Oh karena lagi kayak gini mereka melakukan kebijakan ini Sehingga lagi kayak gini Oh lagi oversupply Berarti mereka harus tutup aplikasi-aplikasi kerjaan di Vivo Untuk yang hospitality Cuman untuk yang berbeberapa pekerjaan mining yang gue tau sebenarnya Mining ini lagi booming banget sebenarnya Cuman posisinya bukan di hospitality Yang lebih sangat-sangat skill Yang di lapangan kayak membutuhkan kayak ilmu-ilmu ke kuliah dulu gitu loh Ataupun yang short course-short course yang gue bilang kayak di tickets-tickets yang rigers Ataupun scaffolders Tetapi sisanya kebanyakan yang membutuhkan ilmu-ilmu tinggi Seperti kayak mechanical fitter, HD yang high diesel yang untuk truk-truk besar Ataupun sparky, electrician Dan aneka macam skill lainnya Dan memang kayak atau nge-carpenter Dan chance-nya kalau melihat ke depannya long term yang sangat memungkinkan itu adalah student Meskipun lagi-lagi juga untuk visa PR kemarin ada kebijakan bagaimana Karena banyak banget hal-hal pekerjaan yang untuk pathway ke PR-nya itu pun Perubahannya sangat drastis Nominasi-nominasi jumlah chance untuk mereka-mereka yang dapat PR Dikurangin Intinya adalah Lebih ke arah ke spesifik WF-nya Karena untuk PR atau student itu mungkin agak-agak sedikit off topic Bagaimana saat ini keadaan di 2023 yang gue kasih tau yang mengenai Vivo Udah susah Ya untuk first year ya Jadi ingat untuk first year Kalau kalian ekspektasinya mau kerja Vivo di mining itu udah susah Kalau mau nyoba Jangan langsung ke Vivo Ke PERT silahkan Cuma jangan langsung ekspektasi mau langsung dapet kerjaan Vivo Ke PERT at least settle tahun dulu Ataupun ke Darwin Ataupun ke Adelaide Fokusnya adalah bagaimana strategi kalian Untuk setel dan kerjaan dulu Kemudian langsung 88 day space sleep Bagaimana selanjutnya Baru kalian eksplor Karena setelah gue yakin udah ketemu banyak orang Dapat informasi lebih lagi Kemudian mungkin perubahan-perubahan apa yang terjadi The next 6 months The next 1 year di Australia Akan lebih relax lagi We'll never know Lagi-lagi yang gue bilang secara garis besar yang gue dibahas awal Post-COVID Berbeda banget Dengan apa yang terjadi di 2020 Pertama 2021 Bahkan 2023 Awal tahun pun Berbeda Dengan saat ini Yang bulan September Sehingga Ini video gue mau klarifikasi aja Bagaimana misalnya kalian kecewa dengan apa yang kalian nonton Selama ini Di video-video Youtube Mengenai mining Itu Konteksnya udah 2 tahun yang lalu Itu udah agak-agak somehow Tidak sangat-sangat konteks Tau dengan saat ini Sehingga gue mau buat klarifikasi Bukan berarti Memberikan Informasi yang salah Tetapi lagi-lagi Kondisi Australia ini Negara yang sangat-sangat Berbeda dengan Indonesia Yang sangat-sangat fluktuatif Jadi semoga Dengan informasi yang gue kasih tau Pencerahan yang gue kasih tau Bisa memberikan Insight yang banget Buat kalian yang mau apply WHV Expectasinya Direalistis Biar gak terlalu kaget Bagaimana nanti Strategi atur rekomodasi Ke state mana Kemudian kerjaan apa Apakah mau long term Atau short term Itu semua Gue di video ini Cuma mau kasih tau Bahwa realitanya Udah gak semudah Di 3 tahun Atau 2 tahun yang lalu Cuma bukan berarti Tidak Possible gitu Bukan berarti Tidak boleh datang ke Australia Apakah worth it atau gak Masih worth it Kenapa? Karena masih ada chance-chance Yang lain yang gue udah kasih tau Ke beberapa daerah Yang masih membutuhkan pekerjaan Seperti orang-orang Seperti Darwin Di Perth Atau di Adelaide Mungkin tasman-nya bisa Cuma tasman-nya terlalu kecil Dan chance-nya juga pun Duitnya gak terlalu besar Karena dia sangat-sangat Small industry Jadinya Itu sedikit tips and tricks Semoga itu bisa menjadi Pencarian buat kalian Apapun itu Silahkan Kalau kalian mau Lebih lanjut DM But please Question-nya Agak Yang lebih smart Karena Kalau misalnya udah gue bahas Di Youtube ini Atau bagaimana Boleh lebih perinci lagi Cuma jangan mengulang Hal yang udah gue bahas Apapun itu Request Misalnya Hal-hal yang lebih Juga Mengenai-mengenai Mining ataupun lebih ke arah Sudun visa Atau mengenai Secara general Don't hesitate Feel free DM gue Ataupun komen di Youtube Oke teman-teman Tetap semangat And stay safe Thank you for watching Sub indo by broth3rmax